Pemirsa dua pria tewas telah dihakimi petugas keamanan dan mahasiswa di kampus Universitas Negeri Medan, Sumatera Utara. Peristiwa terjadi saat korban dituduh mencuri sepeda motor. Video amatir merekam saat petugas keamanan dan sejumlah mahasiswa menghakimi dua terduga pencuri di kampus Universitas Negeri Medan, Sumatera Utara. Akibatnya, dua terduga pelaku pun tewas. Informasi dari istri korban, suaminya Joni Fernando bersama rekannya Steven Siombing hendak keluar dari kawasan kampus dengan menggunakan sepeda motor. Namun karena tidak bisa menunjukkan STNK, petugas keamanan kampus pun menahannya. Saat korban Joni Fernando sedang menghubungi istrinya untuk membuah STNK ke kampus Universitas Negeri Medan, Satpan Kampus segera merampas telefon genggam korban dan meneriakinnya dengan kalimat maling. Mendengar teriakan tersebut, sejumlah mahasiswa dan petugas keamanan kampus langsung melakukan penganiayaan. Kedua korban pun tewas saat dibawa ke Rumah Sakit Haji Medan. Ini kereta mutua saya dibawa ke Penang. Memang posisi STNK dibawa ke Penang. Begitu mau ditelepon. Saya mau ditelepon, dirampas sama sakpamnya. Langsung diikat tangan mereka, dibawa ke belakang kok sakpam, belakang stadion belakang. Diteriakin maling sama sakpamnya. Kasus ini pun dalam penanganan pihak kepolisian. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Asyution, AENews melaporkan.